Dari Dalam Negeri kali ini informasinya, karena menjelang konferensi tingkat tinggi ASEAN di Labuan Bajo, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah memastikan dan menjamin kesiapan NTT sebagai tuan rumah dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan KTT ASEAN. Wakil Gubernur NTT, Joseph Naisoi, mengatakan sebagai tuan rumah pemerintah Provinsi NTT memastikan keamanan dan dukungan seluruh masyarakat NTT dalam menjaga situasi agar tetap kondusif sehingga kegiatan KTT ASEAN bisa berlangsung dengan aman, lancar, dan sukses. Selain itu, menyiapkan beberapa tempat wisata di NTT, pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah atraksi budaya dan tarian-tarian daerah untuk menyambut kedatangan para tamu. Bahkan pemirsa Dekranasda NTT juga sudah menyiapkan baju dengan motif daerah yang akan dibagikan kepada para tamu negara yang akan datang nantinya. Jadi, pasti saya akan bersendirian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.